Petani padi di desa Simpang Datuk, Kecematan Nipah Panjang berharap pemerintah kabupaten dapat membangunkan embung di area lahan pertanian mereka. Petani dan PPL setempat optimis, keberadaan embung nantinya dapat membuat panen padi bisa dilakukan 3 kali dalam setahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Kami akan terus memperbarui informasi Anda melalui ofisial media sosial JekTV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktifitas, JekTV Inspirasi Kito. Sumber cadangan air dari embung saat ini sangat dibutuhkan oleh petani padi di desa Simpang Datuk, Kecematan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjaptim. Keberadaan embung di desa lumbung padi Tanjaptim tersebut nantinya diakini dapat membantu petani melaksanakan musim tanam dan panen 3 kali setahun. UCPPL di desa Simpang Datuk menyebutkan, produktivitas pertanian warga akan sangat terbantu dengan adanya pengairan yang baik. Dalam kalkulasinya, kurangnya air membuat para petani hanya mampu panen sekali dalam setahun. Dan embung merupakan salah satu solusi untuk membuat para petani mampu panen 3 kali dalam setahun. USEP berharap, Pemkap Tanjaptim dapat bekerjasama dengan pihak Taman Nasional Berbak, yang lokasinya berdekatan dengan lahan pertanian padi di desa Simpang Datuk untuk segera membuatkan embung. Apa mungkin bisa kerjasama dengan pihak Taman Nasional Berbak, kanal sudah ada, kanal sudah ada, cuma pengeluaran air dari petani mampu panen itu agak tersenat. Karena mungkin patah-patahnya. Kalau dibuatkan embung, mungkin petani mampu panen ditanggul, misalnya itu carangan air sepanjang tahun akan bertemu. Dan bisa semangat itu dalam satu tahun 3 kali panik. Terima kasih. Sementara Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto berjanji dan berkomitmen, segera mencari lokasi dan akan melakukan pembuatan embung di desa Simpang Datuk pada tahun depan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, desa Simpang Datuk kecamatan Nipah Panjang memiliki lahan pertanian padi seluas 615 hektare. Lahan tersebut tersebar pada 8 kelompok tani. Rencana panen 3 kali setahun tadi, tadi sudah sampai oleh penyuduh. Mereka optimis bahwa mampu melaksanakan panen 3 kali setahun, asalkan pemerintah mampu membantu mereka dalam rangka hubung air. Pembuatan kebutuhan kita sudah berkomitmen, kita akan nyari lokasi hubung dan mudaran, tahun depan kita bangun hubung. Supaya apa menjadi kebutuhan para petani dapat kita atas. Eko Hijaya, Jack TV melaporkan.